Hai assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ini sementara di sawah lagi telah melakukan penyemprotan bub apa itu nuparan koprosat untuk mencegah adanya awar daum eh dicampur dengan super stick berata berkat dan pembasa soalnya ini mendung terlalu ini padi kami yang akan sempli semprot dengan kuprosat ya Nina padi kami angka kita akan semprot dengan kuprosat ini sudah ada mulai berbintik-bintik semacam ini sudah ada jadi kita mencegah penyebarannya jadi kita harus semprot dengan kuprosat yang berbahan aktif tembaga untuk mencegah terjadinya penyebaran hawar daun atau yang namanya yang paling dikenal petani geresek ya geresek itu jika terkena tanaman padi akan membuat produksinya berkurang jadi sebelum tersebarnya ini penyakit ke daun bendera padi kita alangkah baiknya mencegahnya dengan kuprosat karena kuprosat sudah terbukti dapat mengendalikan atau mencegah penyakit hawar daun atau geresek ya ini padi kami tadi sudah disemprot ini sementara istirahat jadi kita nanti akan lanjutkan itu sudah dicampur tinggal dilanjutkan nanti jadi buat para petani dimanapun berada sahabat tani dimanapun berada jika padi sudah ada semacam ini alangkah bagusnya kalau itu disemprot dengan kuprosat bagi saya kuprosat yang paling saya senangi buat teman-teman disana kalau tidak ada kuprosat bisa menggunakan yang berbanghan aktif tembaga untuk menjaga penyebaran dari eh penyakit hawar daun atau geresek yang biasa dikenal sama petani contoh ini di sebelahnya soalnya dia nggak semprot tuh dia nggak semprot itu padinya eh sudah menyebar luas kesana sudah menyebar luas kesana itu sudah banyak yang kena soalnya yang punya ini nggak semprot sudah terkena sudah banyak yang kering itu kalau sudah banyak yang kering akan menyebar cepat ya itulah kelebihan dari eh keresek sebentar meluas ya di balik kami ini baru satu-satu yang kena jadi kita langsung semprot ini tetangga di sebelah sudah ditanya bilang disemprot ya katanya itu nggak apa-apa tapi bagi kami petani yang biasa mengalami yang namanya penyakit geresek ya kami memang sudah mengantisipasi ini kita sudah antisipasi dengan penyemprotan jadi panjang umur nanti insyaallah eh padi kami ini akan kita semprot lagi ya tinggal dikurang dosisnya sekarang 30 mili per tangki nih 30 mili per tangki nanti kita kurangi jadi 20 mili per tangki kalau penyemprotan untuk yang kedua kalinya soalnya sekarang banyak padi yang rusak daunnya terkena hawar daun jadi otomatis kapan itu kering daunnya itu menyebar luas kalau kita sudah lindungi tanaman padi kita dengan eh tembaga eh koperusat yang berbahan aktif tembaga ya Insyaallah penyebarannya tidak bisa eh meluas ke sawah kami ini Insyaallah ya sekian dan terima kasih dulu ya teman-temannya sahabat Tani jadi saya minta kepada sahabat Tani dimanapun berada jika hawar daun sudah ada di tanaman padi saudara atau teman ini sama sahabat Tani di tanaman padi alangkah bagusnya kalau disemprot cepat untuk mencegah penyabarannya karena cepat meluas ini disini sawah sawah tetangga sawah ini sudah terkena semua empas empat selapat empat keliling ini sebelah warat kena juga sebelah timur sebelah utara sebelah selatan juga ini jadi dari mana arah kita angin otomatis masuk juga ke sawah kami ini kalau kita tidak cek tidak memang melindungi dengan koperusat dari barat bau kerabak sudah banyak yang hangus daunnya ya dari utara dari timur dari dari selatan ini jadi otomatis kalau kita tidak cegah ini kita lindungi kita punya tanaman otomatis terkena juga kalau kita sudah lindungi kan itu sudah kehendak Tuhan lah ya Tuhan yang menentukan apa yang kita kerjakan ya jadi sahabat Tani sekian dulu dan terima kasih dari saya karena ini masih ada satu nah sudah pukul 5 sore nanti kita kemalaman kalau tinggal disini terus cerita Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh